Halo Jemaat Nilev Kebenaran, dimanapun Anda berada, kembali lagi di acara Dianni bersama saya Timotius Kervin Santoso. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, ada Om Anton di sini. Halo Om, apa kabar Om? Halo, Mai. Puji Tuhan, kabar baik. Ya, jadi ya di sini Jemaat, Om Anton ini ada yang mau membagikan kisah menarik nih hari ini ya. Jadi, aku juga dengar Om Anton kemarin sempat cerita tentang kesambuhan ya, Om yang Om alami. Boleh diceritain nggak, Om? Gimana sih, Om? Aku tahu apa yang Om alami gitu. Waktu itu, Om merasa sakit pinggang ya. Hari pertama itu, saya merasa sakit pinggang dan itu saya pikir kan sakit pinggang biasa gitu. Oke, nggak apa-apa lah. Saya pikir biasa-biasa aja, saya pasti mungkin nggak apa-apa gitu. Terus, hari kedua itu, itu sakit pinggangnya udah bener-bener nggak kuat gitu. Jangankan buat berdiri ya, buat berjalan gitu. Buat bangun aja udah nggak kuat. Hmm, I see. Dan sebelumnya ini Om Anton nggak pernah sakit pinggang kayak gini kan, Om? Nggak pernah. Belum pernah sama sekali. Hmm, I see, I see. Iya, makanya kemarin sakit pinggang itu, Om juga takut apa-apa ginjal, apa-apa gitu. Makanya kan, memikirnya yang nggak, nggak gitu. Setelah itu, sakitnya udah luar biasa, Om merbahan gitu di mobil kan, karena nunggu kan. Merbahan di mobil. Memang sakitnya itu udah dari pagi gitu, cuma om merasa aja gitu kan. Hmm, dan itu om posisinya berarti, maksain berangkat kerja ya, Om ya? Iya, mak. Berangkat kerja itu udah rasa sakit memang udah, tapi belum keparah yang setengah satu itu gitu. Hmm. Setelah itu jam 12.30, itu sakitnya udah bener-bener nggak kuat. Akhirnya saya rebahan di mobil, terus saya tiduran gitu ya. Tiduran, kita kira-kira jam 1.45 gitu ya. Saya merasakan ada roh kudus berbicara dalam diri saya. Ya, roh kudus itu bilang jelas banget, kenapa kamu nggak doain gitu loh, kamu punya kuasa gitu. Terus, saya bangun, saya bangun, saya doain. Saya doain, ya saya tumpang tangan, saya usir, dalam nama Tuhan Yesus, setiap sakit penyakit hilang. Setiap sakit penyakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sakit pinggangnya dalam pinggang saya, saya katakan sembuh gitu. Nah, dan itu pun saya percaya dengan iman gitu. Iman yang bener-bener nggak ada kebimbangan, nggak ada apa gitu. Cuma saya percaya aja yang terjadi gitu. Kalau saya doakan, udah saya tiduran lagi. Kira-kira jam 2.30, saya bangun gitu. Saya bangun lagi, dan merasakan itu sakit pinggang udah bener-bener hilang gitu. Total nggak ada sakit penyakit. Bener-bener nggak ada sakit lagi itu ya, om sama sekali ya? Nggak ada sakit sama sekali. Akhirnya tetap om, saya om doain lagi gitu. Om doain lagi, doain seperti yang tadi. Itu bener-bener sampai sekarang udah sakit sedikit pun nggak ada gitu. Wow, luar biasa. Walau tadi om juga maksudnya nggak pernah sakit pinggang seperti ini sebelumnya gitu ya. Dan itu tiba-tiba aja sakit banget. Iya, itu bener-bener. Seumur-umur om belum pernah ngerasain sakit pinggang yang seperti itu gitu. Mungkin kalau yang sakit pinggang biasa, biasa lah mungkin karena pegal gitu ya. Yang makanya om bilang tadi, karena hari pertama itu kan sakitnya biasa-biasa, om pikir kan biasa lah gitu. Mungkin karena itu ya kecapean apa-apa gitu. Tapi ini bener-bener luar biasa sampai, jangan kan buat berjalan gitu, buat bangun aja udah nggak kuat gitu. Makanya om juga bingung kan, nanti kalau tiba-tiba dipanggil bos, mau jalan gimana gitu. Sementara kita nggak kuat. Akhirnya ya seperti itu tadi, begitu om tiduran, rebaan gitu, om dengar bahwa Rauh Kudus berbicara jelas dan suruh doain gitu. Karena kita punya kuasa, memang kekuatan sudah diberikan kepada kita ya. Amin, amin. Berpercaya gitu. Om ambil aja keputusan, langsung om doain, tumpang tangan, dan itu bener-bener terjadi gitu. Memang sih nggak instan langsung, begitu doain langsung sembuh nggak, tapi hitungan jam itu hilang bener-bener total. Wow, luar biasa. Praise the Lord. Wow. Luar biasa ya. Woy, maksudnya gimana tadi pemonton ceritakan, sakit tinggal nggak pernah ya om ya? Iya. Terus maksudnya bagaimana om ambil dengar suara Rauh Kudus dan diingatkan kembali, maksudnya kita, setiap kita ini punya kuasa untuk menyembuhkan lah, karena kuasa sudah diberikan sama kita gitu. Dan bener-bener sampai sekarang udah nggak ada ya om ya? Sama sekarang nggak mau jongkok gimana pun, ini pun nggak ada sakit-sakit. Udah aman ya, udah aman. Aman. Wow, luar biasa, luar biasa. Wah, ya aku juga percaya, maksudnya waktu om mantan doain juga, tadi om mantan juga bilang, maksudnya bener-bener yakin di doain dan bener-bener sembuh gitu, maksudnya bagaimana itu mengingatkan kita lagi, maksudnya bahwa kita ini sudah diberikan kuasa gitu, dan tinggal pilihan kita bagaimana kita mau eksekusinya gitu kan. Mau kita doain apa nggak, tinggal kita pilih aja sendiri. Dan maksudnya apa yang om mantan kemarin lakukan dan sembuh total sampai sekarang, bener-bener nggak ada ngerasa yang sakit lagi, itu bener-bener kerjaan Tuhan yang luar biasa banget sih. Betul, iya. Biasa menurut saya gitu. Saya mau dorong buat setiap kita ya, setiap kita orang percaya itu, ketika kita udah lahir baru, sebenarnya kuasa itu udah ada dalam diri kita gitu. Iya, amin. Sama seperti kalau kita melahirkan seorang anak, identitas dia adalah anak kita gitu. Maksudnya kita udah anak Tuhan gitu, anak Kristus kan. Iya. Tinggal kita mau pakai nggak kuasa itu gitu. Tapi ketika kita percaya, kita pakai kuasa itu ya, itu bener-bener terjadi gitu. Amin, amin. Nah, saya dorong teman-teman semua, kalau kita ada sakit apa-apa, itu jangan tanggung-tanggung. Ya, meskipun mungkin kita bisa juga ke dokter gitu. Tuhan bisa pakai dokter untuk menyembuhkan kita juga. Tapi langkah baiknya sebelum kita ke dokter, kita doain aja sendiri gitu. Tumpang tangan. Dan itu bener-bener terjadi kalau ya kayak sakit-sakit flu, entah sakit apa, sakit kepala itu di doain lah, biasa sembuh gitu. Tapi yang ini bener-bener itu, kalau merasakan, karena memang sakitnya nggak seperti biasa yang nggak pernah dirasakan gitu. Itu bener-bener terjadi gitu. Wah, luar biasa. Ya, amin. Ya, itu aja sih tadi. Kuncinya, ketika kita berdoa, kita jangan bimbang intinya seperti itu. Ya, kita lihat pepungs ya, begitu dia berjalan di atasnya, dia bimbang, ya dia tenggelam gitu. Nah, begitu juga doa kita. Ketika kita doa, yakin, dan percaya, itu terjadi, pokoknya terjadi. Amin, amin. Ya, amin. Wah, luar biasa. Thank you loh, Om Anton, untuk kesaksian dan waktunya, Om. Thank you, Om. Benar-benar memberkati banget. Dan aku juga berharap, Om dan Jemaat yang nonton ini juga merasa terberkati dan terbakar lagi imannya gitu dari kesaksian Om Anton ini. Oke, di Jemaat, berarti sekian untuk yang kali ini. See you in the next episode dari dia. Bye-bye. Bye-bye.